Reward dan Punishment, strategi menjaga kinerja pegawai, kita sudah dibiasakan dengan aturan sejak masih kecil, baik diterapkan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan lembaga belajar seperti sekolah maupun pusat pembelajaran yang lain. Peraturan memang dibuat untuk menjaga dan mengatur SDM agar lingkungan tersebut berjalan dengan baik. Nah saat kamu sudah dewasa, peraturan juga tetap berlaku dimanapun baik di dunia kerja atau dunia sosial. Di dunia kerja, peraturan yang dibuat cukup ketat dan mengikat namun tentu saja peraturan ini masih masuk akal, dan memiliki tujuan untuk mengatur SDM lingkungan kerja agar tertipun proses kerja berjalan dengan lancar. Tanpa adanya aturan yang dibuat di dunia kerja pasti segala sesuatunya akan rancau karena semua orang berjalan dengan aturannya sendiri. Pun dengan aturan, manajemen perusahaan lebih bisa mengatur SDM-nya dengan baik, karena mengatur SDM bukan perkara yang mudah apalagi dengan jumlahnya banyak. Salah satu akibat dari pembuatan aturan ini adalah adanya reward and punishment yang banyak digunakan di dunia kerja. Pun juga ada aplikasi yang membantu HRD untuk menilai kinerja karyawannya agar bisa memberikan reward and punishment dengan akurat, misalnya aplikasi absen online. Apakah kamu sudah akrab dengan istilah reward and punishment ini? Apa sih reward dan punishment dan bagaimana mekanismenya di dunia kerja? Reward dan punishment, strategi menjaga kinerja pegawai, kita sudah dibiasakan dengan aturan sejak masih kecil, baik diterapkan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan lembaga belajar seperti sekolah maupun pusat pembelajaran yang lain. Peraturan memang dibuat untuk menjaga dan mengatur SDM agar lingkungan tersebut berjalan dengan baik. Nah saat kamu sudah dewasa, peraturan juga tetap berlaku dimanapun baik di dunia kerja atau dunia sosial. Di dunia kerja, peraturan yang dibuat cukup ketat dan mengikat namun tentu saja peraturan ini masih masuk akal, dan memiliki tujuan untuk mengatur SDM lingkungan kerja agar tertipun proses kerja berjalan dengan lancar. Tanpa adanya aturan yang dibuat di dunia kerja pasti segala sesuatunya akan rancau karena semua orang berjalan dengan aturannya sendiri. Pun dengan aturan, manajemen perusahaan lebih bisa mengatur SDM-nya dengan baik, karena mengatur SDM bukan perkara yang mudah apalagi dengan jumlahnya banyak. Salah satu akibat dari pembuatan aturan ini adalah adanya reward and punishment yang banyak digunakan di dunia kerja. Pun juga ada aplikasi yang membantu HRD untuk menilai kinerja karyawannya agar bisa memberikan reward and punishment dengan akurat, misalnya aplikasi absen online.